Pemirsa hanya karena saling tatap, kakak beradik di Bekasi, Jawa Barat, tewas dikeroyok warga saat menonton dangdut. Perselisihan diduga akibat pengaruh minuman keras. Pria berusia 48 tahun ini bersama adiknya yang berusia 46 tahun mengalami sejumlah luka setelah dikeroyok sekelompok pria di Arenjaya, Bekasi, Timur. Pemroyokan terjadi saat korban menonton panggung hiburan peringatan hari kemerdekaan. Dua korban tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Itu korban apa, Pak? Korban pengeroyokan. Yang setahu saya, korban pengeroyokan. Dua-duanya meninggal? Dua-duanya meninggal. Luka di mana, Pak? Luka di kepala sama di pelipis sama hidup. Hasil penyelidikan polisi ditemukan sejumlah botol minuman keras di sekitar panggung hiburan. Dari info saksi-saksi yang ada di sekitar TKT bahwa awalnya cuma tatap-tatapan, kemudian ngotot-ngototan, dan akhirnya ribut. Besar kedua pemuda tersebut, kelompok pemuda tersebut ribut di bawah pengaruh dengan keras. Karena beberapa saksi ataupun tersangka yang korban yang kita temukan di bawah ini dalam keadaan pengaruh diras. Selain mengeroyok, sekelompok orang juga merusak tempat tinggal korban. Polisi kini memburu pelaku pengeroyokan dan perusakan yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AI News, melaporkan.